Di akar rumput, di gerasur, yang menentukan terwujudnya keramaya di Jakarta pada khususnya dan Indonesia. Ibu Bapak Hadir berbahagia, saya akan menyampaikan satu tajuk, Bapak Hadir berbahagia, saya akan berbicara lebih bersifatnya logis, Saya tidak ingin menggurui Bapak-Bapak karena, dan Ibu-Ibu kata saya, Akhir betul, dia ingin menggurui Bapak-Bapak, ada yang kita tidak tahu. Bapak, akhir pengalaman, karena itu kita berbahagia berdialog. Bapak-Bapak Hadir berbahagia terus, saya akan konfersikan selamanya, Tapi juga sejauh itu saya akan bertanya kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jadi tidak boleh ngatur karena saya lihat betul dari tadi pagi sampai saya ingin diceramanya terus-terus. Satu pahala, jadi saya ingin bertanya setelah menyampaikan kepada Bapak-Bapak-Bapak-Bapak. Jadi ini saya termasuk sosiolog yang sering sekali diminta pandangan, tanggapan oleh media, Tadi saya terangat pada diwata-wataan yang beri saya, Kenapa sekarang ini murid setelah terjadi penyelamatan di Ciepongan, di Sleman, Masa akan mempunyai apresiasi kepada Bapak-Bapak-Bapak. Saya bilang karena di dalam masyarakat kita ini tidak ada kejurangan yang dibantu kebohongan. Jadi saya sedang bosan di tiku, di bohomi. Ketika ada institusi, ada orang yang mengandung, dia bersalah, dan dia minta maaf, Nah masyarakat, oh jadi dia. Ini contoh yang baik, jadi dalam kehidupan kita ini, itu berangkali. Jadi polisi kemarin saya ditanya, apa ini keadaan ini, Kenapa polisi ini dianggung masak? Siapa yang dibunuh dan lain sebagainya. Jadi kalau ada masalah, pasti wartawan berhubungan dengan saya, Dan jadi tidak ada visi ya. Terus. Nah, saya ini memulai dengan menyampaikan untuk pengantar bahwa Jakarta ini adalah pusat segalanya. Pusat pertarungan politik, pusat pertarungan ekonomi, pusat pertarungan segalanya, Termasuk asik, ilmu kuasa diri ini. Oleh karena itu, potensi munculnya masalah, itu luar biasa. Orang-orang dari daerah datang ke Jakarta. Orang dari luar negeri, apalagi pada tahun 2025-2020 ini, Akan menjadi Asia yang terbuka, Indonesia terbuka bagi orang-orang asik, Itu akan semakin banyak orang. Dan itu masalah semuanya. Terus. Ini Jakarta, bukota, kita lihat malam mati. Hidat sekali. Oleh karena itu, kalau kita berada dari daerah, Kita ingin berada di Jakarta. Jadi semua orang Indonesia yang ada di polosok-polosok Indonesia, Ingin di Jakarta karena masalah tidak di Jakarta. Terus. Jadi, di samping pembangunannya, kita serahkan dengan berbagai keberhasilan itu. Juga ada masalah, bapak-bapak, bahagia, dan itu yang kita ingin tumbuhkan pada kesempatan ini. Dan itu saya ingin mendapatkan respon dari bapak-bapak terus. Yang pertama, coba lihat ketika tadi Pak Maroko sudah menyampaikan dengan sangat baik. Jadi, ketika terjadi reformasi, terjadi demokratisasi, Di samping ada nilai tambah yang kita beroleh, Tadi juga banyak sekali masalah. Dan ini puncaknya. Penggulingan Pak Harto, Masa mempunyai panggaman, Dan disuruh Pak Harto, Dan leser, Dan kemudian, Menjadi orang yang tidak dihormati. Tetapi bapak-bapak, Nanti saya jelaskan disini. Ketika keadaan, kita susah sekarang, Masyarakat bawa banyak ini, Bapak Harto. Supaya nanti bapak lihat terus. Nah, ini. Jadi, bapak-bapak lihat ini berbahagia. Jangan bila ekonomi. Pemerintah sendiri mengertakan kepada kita, Pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi. Sebenarnya, Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tinggi. Dan dari kemajuan ekonomi yang di seribu pemerintah, Sampai kita menjadi anggota G20 ya. Di negara-negara besar, Amerika di situ, Negara-negara yang maju, Kita ikut bergabung di situ. Dikatakan, Kita sudah maju juga dan sebagainya. Di satu sisi kita bangga. Kalau kita lihat, Kepada pembangunan ekonomi itu, Hanya semakin memperkai orang payah. Betul gak, Bapak? Betul. Sahai ini, Bapak. Tiap satu minggu, Saya berada di orang-orang bawah. Saya masuk di pasar-pasar tradisional. Dan, Saya sering berada di kampungnya Bapak NMT. Di Jumar Baru. Kemarin, Dalam mereka pembangun kampung. Dari saya sudah turun. Di air dan ulama, Pak. Di pinggir jalan. Di pinggir kali, Setiom. Saya lihat di satu. Dan saya berjawab pada mereka. Semua ibu-ibu yang saya temukan di pasar tradisional. Di jaring-jaring disini. Berteriak. Apa di atas mereka? Sembaku mahal, Pak. Dan saya yang terus menyuarakan sembaku ini mahal. Bapak NMT itu. Dalam beberapa buli tadi. Tulis muslimah itu akan melihat bagaimana. Saya memutarakan. Kebelian kesakitan masyarakat bawah. Mami aku memberi dari Tuhan. Sekarang ini tidak ada yang berdua. Tapi seperti apa yang dapat maksud. Daripada kita dan yang lain itu. Tapi apa yang kita harus berbuat. Jadi jangan kita berangkat dengan pertumbuhan ekonomi. Ini karena pertumbuhan ekonomi itu. Tidak memiliki maafan. Maka yang bawa itu. Jadi saya katakan tadi. Kalau raih dari itu sama Suharto. Karena Suharto bisa menjamin. Sembaku murah. Terjangkau masyarakat bawah. Dan pekerja-pekerja bawah itu. Betul. Nah ini kesalahan kita. Ini reformasi. Pelesaian yang bebas. Diterapkan. Itu tidak contoh dengan negeri ini. Dengan masyarakat kita. Kalau pesaian yang bebas. Maka yang lain. 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 Ini. Dalam jalan ekor. Terus ya. Ya. Terus ya. Terus ya. Nah ini. Kesejahteraan. Ini daya acara yang kumpang. Dengan benung yang lain. Kalau pergi ke Tuhan. Masyarakat. Saya mohon bapak ya. Karena saya memiliki disitu. Ketika Tawuran. Maka yang lain. Maksudnya tidak tidur. Betul gak Bapak? Gantian tidur disitu. Maksudnya. 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 Jadi, Pak, inilah momentum rakyat bawah itu dapatkan rumah juga tempat-tempat juga yang layak. Tapi saya tanya tadi yang dari Johan Parra, ada teman-teman, gimana itu uang rakyatnya? Tidak jauh dulu, saya tanya, Pak. Karena, perasaan juga ini, Pak, rakyat ini, ya Pak, camatnya, kemudian luahnya itu kan kalau di jabatannya? Kalau di lehat, jadi resaman, jadi diam semuanya. Dan akhirnya kamu bergerak. Pak, dan saya sudah presentasi di Binas Puma tentang pentingnya, itu tidak menyukseskan pembangunan kemudian itu. Ketika saya itu untuk masyarakat bawah itu, coba. Tetapi, erit-eritnya kasih, coba. Ah, karena takut bisnisnya hilang, kawan-kawan semuanya. Jadi, ini, tapi ini mesti dirugikan, Pak. Mesti dirugikan, Pak. Mesti dirugikan supaya programnya bisa jalan, tetapi tidak ada yang dirugikan. Jadi pembangunan tambang gusuh, ya. Nah, terus ini aja apa? Dan di Jakarta banyak sekali, Pak. Burung yang menterai keluarga, tetapi di bawahnya kumpul dan miskin, dan lihat di jurang, soalnya ini nggak boleh, Pak. Kita biarkan. Terus, Pak. Apa masalah di Jakarta? Jadi, penduduknya yang tiap hari ditambah-tambah terus, karena habis pemilih, bagi banyak lagi waktu di daerah, Pak. Kenapa? Anggota DPR dari daerah itu datang. Pasti di tinggal di sini. Setelah dia ada di Anggota DPR, Anggota DPR ini keuntungan ke daerah. Jadi, bukan Anggota DPR dari tahapan terus-menerus. Ini adalah realitas yang kita saksikan. Maka penduduk Jakarta itu, menurut sensus itu, sudah sejauh juta, enam ratus, enam ratus tujuh, tujuh ratus, tujuh ratus, tujuh jiwa. Jadi, bertambah buat biasa. Bertambah terus-menerus. Terus, Pak. Nah, inilah kepadatan penduduk Jakarta, dari lihat saja. Ada apa yang kita lihat, yang kemudian akhirnya menimbulkan banyak sekali masalah, sosial masalah itu, sebagainya. Sampai di sini, saya akan minta bagaimana, Pak? Tantangan Bapak? Melihatkan Jakarta dengan apa usul Bapak? Tiga tanya, Pak. Ya, kalau perlu, kami kasih berat. Ya. Perlu. Berikutnya, Pak. Berikutnya, Pak. Ya. Tuh, bukan, Tuh, bukan, semuanya, Pak. Terus, kamu yang akan melihat, sampai kekuatkan kumihakan total kepada orang-orang bahwa, kalau tidak kita melakukan masa tunggu saatnya repubusi sosial, Pak. Di berbagai dunia ini, lahirnya repubusi sosial, karena orang-orang ketiging, orang-orang malina marah, kemudian terkabar satu melawan kaum-kaum perjuris, penguasa dan perusahaan, dan ini tidak boleh terjadi. Kita mesti memulai ini, bukan hanya kita menyadarkan orang itu, tetapi juga menyimpul kepada pemerintah. Jadi jangan melakukan kasus kepada pemerintah. Kalau ada pemerintah datang sampai ke diri atau baru, menuarakan dan memperjuangkan, terutama anggota DPR itu. Kalau ada pemerintah DPR yang tidak memihak pedara raya, tidak pernah melakukan pedara raya, tetapi menyelagumi pemerintah dan jangkir mereka. Tujuh, Pak. Tujuh, Pak. Ini usahannya menentukan masa depannya, Pak. Iya. Jadi ini masalah rupanya juga pedara raya, Pak. Ini terus, Pak. Kepada Tantu Dulu ini, kepada Tantu Dulu, luar biasa, Pak. Lihatnya kayak apa semua, Pak. Luar biasa, Pak. Ini yang kita saksikan. Terus, Pak. Terus, Pak. Iya. Kemiskinan. Jadi ini, Pak Bapak. Menurut BPS itu kemiskinan itu makin turun, Pak. Sudah turun, luar biasa. Bahkan sebelum terjadi pergantian kekuasaan di sini, pinjakan apa ini sudah luar biasa. Turun, Pak. Tetapi pemerintah dengan wakti pemerintah mengatakan sekarang ini ada apapun satu persen orang di sini. Jadi ini romba, Pak. Tapi itu menurut saya lebih realis, Pak. Terus, saya ingin kasih ilmu yang kenapa. Kemiskinan secara nasional mungkin berkurang. Kemudian secara regional termasuk progres berkurang. Ini kunci jawab. Banyak pemerintah yang tidak miskin itu kalau berpenghasilan 259.520 rupiah per hari. Per hari, saya per bulan, Pak. Kalau membagi dengan 30 hari, maka penghasilan itu 8650 per hari. Saya mau tanya, Pak. Ada ke orang yang bisa hidup di Jakarta? Kalau seperti lu apa? Sedisi aja. Tiap hari penghasilannya tidak sampai 9000. Hanya 8600. Ada, Pak. Tidak ada orang yang bisa hidup, Pak. Tidak ada. Sedangkan apa-apa bisa kita makan. Satu hari. Satu hari, Pak. Satu hari kita makan bayar 8650. Saya kira, walaupun di uang mereka tidak ada itu. Betul, Pak. Jadi, bukan impor biasa, Pak. Jadi, untuk mendorongkan jumlah orang di sini itu dikatakan kalau berpenghasilan sebuah TNI, maka dianggap tidak habis gini, Pak. Inilah kesalahan kita, Pak. Sebenarnya dari masalah TNI itu, misalnya gini. Jadi, kita reformasinya seharusnya di Eropa. Ditetapkan biar-biar kita tetapkan tinggi jumlah orang di sini. Tetapi, kita perlu juang terus mencapai itu sendiri. Supaya itu punya. Tapi, ini tidak terjadi, Pak. Justru kita melanjutkan. Yang bagus-bagus, misalnya dari sepak utara. Ada ruang. Semua barang-barang sepak utara disop di situ, kalau ada apa-apa. Kemudian, diintervensi dan ruang. Itu justru buruk diubahkan. Yang terjadi adalah diserangkan pada ekonomi semua pasar. Terjadi untuk menunjakan harga ekonomi seperti sekarang ini. Jadi, bahwa panggung yang berbahagia yang kita saksikan. Karena itu gubernur. 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 Kemudian, membuat satu terobosan. Yang mengatakan, sebenarnya jumlah orang biskir di Jakarta itu. 4.5 juta. Atau sekitar 1 persen. Nah, itu barangkali yang menurut kita. Saya tidak tahu ambil dari mana sumbernya ini. Tapi, itu mungkin yang besar menurut saya. Karena, batas biskir itu ditaikan. Jangan-jangan ditetapkan menjadi. Tidak biskir kalau penghasilan 2 dolar per hari. Kalau 2 dolar per hari itu sekitar 20 ribu. Ya, ada masuk akal sikit lah. Kalau yang tadi itu saya sebutkan, Tidak biskir. Terus dong. Jadi, masalah yang luar biasa dihadapi oleh TKI. Pada khususnya ada seluruh Indonesia. Ada kemiskinan. Masih. Jadi, jangan kita banggai dengan gedung-gedung menterai. Dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, yang memang kita prihatikan itu adalah kemiskinan. Yang memang harus kita selesaikan satu persatu. Sampai disini saya ditanggap. Masalah kemiskinan sudah. Masalah. Masalah kemiskinan memang disana sini. Terjadi Pak. Makanya menyebut kepada wakil-wakil dari pemerintah. Yang bisa mengganti hukum dan perlanjutannya. Dan supaya disampaikan ke yang tidak kepentingan. Supaya membari masyarakat ini. Apa yang diharapkan? Sejahtera atau sampai dengan lurus. Makasih. Makasih. Makasih Pak Mahmur. Makasih Pak Mahmur. Makasih Pak Mahmur. Jadi terus Pak. Terus. Jadi ini masalah turistik yang masih luar biasa. Kemudian masalah pendidikan. Selesai kebangunan kita di saat kita masuk ke era kode reformasi itu. MPR itu kemudian menetapkan bahwa sekurang-kurangnya. A pemerintah, A pemerintah, Ma pemerintahkon, otopi ayah帮 kitchen kaji dia takat 20%. P castle untuk 22%.